Intro Stigma tidak hanya berpengaruh secara psikologis, tetapi juga berdampak pada perekonomian penyintas COVID-19. Tim berkas Kompas bertemu dengan RR, penyintas COVID-19 yang mencari nafkah dengan membuka warung makanan dan minuman. Awal September lalu, ia dinyatakan positif corona dan dirujuk ke Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Setelah jalani perawatan akhir September, tes usap RR menunjukkan hasil negatif. Dia pun diperbolehkan pulang. Corona membuat RR terpuruk. Hingga kini, dapurnya masih belum mengebul, sebab RR masih kurung berjualan akibat mendapat stigma dari lingkungan sekitar rumahnya. Sejumlah stigma dialami RR saat masih berstatus positif hingga sembuh dari virus corona. Saya masih tanda-tanya ya, apakah saya dagang mereka nanti nyinyir, ih barangnya bekas orang penyakit COVID gitu. Maka itu yang saya khawatirkan dari awal saya sakit itu tetangga nyiri semua. Sampai saya tuh nggak mau ketemu tetangga. Saya lewat mereka tidak sapa, langsung pada menyingkir masing-masing mereka tuh. Keadaan ekonomi RR kian terhimpit setelah hampir dua bulan tutup warung akibat terpapar COVID-19. Sebelumnya, ia pun telah mengalami penurunan pendapatan akibat pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar, PSBB. Udah sulit tapi tidak sesulit seperti saya, seperti ini sakit terus kan nggak dagang mbak. Kemarin biarpun misalnya masih PSBB, saya masih dapat duit, 100 ribu, dosi masih saya dapat. Ibaratnya cuma dagang kopi atau indomie, saya masak. Ini aman nggak kira-kira dikonsumsi bu, gitu-gitu. Ya saya bilang ya pasti aman lah, saya udah negatif kok, ya kan. Saya begitu, mau saya bilang nanti kalau saya jualan. Penyintas COVID-19 yang menggantungkan hidup sebagai pedagang punya tantangan tersendiri. Peningkatan protokol kesehatan dan keterbukaan dinilai sebagai cara meyakinkan pembeli. Kulturnya harus berubah dalam konteks kita di Indonesia, gitu. Bagaimana mulai dari pedang-pedang di jalanan, gitu ya, street food, gitu ya, sampai dengan pedagang-pedagang pelaku usaha yang besar dalam industri makanan, itu harusnya semua sama melakukan proses peniapan makanan yang memperhatikan prinsip-prinsip kesehatan itu, gitu. Jangan sampai tempat-tempat usaha mereka itu menjadi situs-situs penyebaran virus corona. Beragam problematika menyelimuti para penyintas COVID-19. Kekhawatiran mengalami stigma berpotensi membuat mereka yang terpapar corona enggan membuka statusnya. Ketidakjujuran pasien dalam menyampaikan keluhannya saat berobat memicu penularan COVID-19 terhadap tenaga medis. Tak hanya itu, menutupi status positif juga membuat proses tracing untuk memutus rantai sebaran corona jadi terhambat di lingkungan tempat tinggal penderita corona. Tim berkas kompas bertemu dengan Entap Syarifuddin, penyintas COVID-19. Entap terpapar corona dari hasil tes swab yang dilakukan oleh tempat kerjanya sejak 12 September lalu. Dia dan keluarganya pun langsung melakukan isolasi mandiri. Namun pria yang bekerja sebagai petugas keamanan ini sempat menutupi statusnya pada pihak RT dan puskesmas setempat. Kekhawatiran akan reaksi warga dan bayangan dirundung stigma menjadi alasan utama entap menunda melaporkan status positifnya. Yang saya pikirkan kan mental ya, mental dari keluarga terutama anak-anak saya dalam latihan. Mereka belum bisa mencerna informasi yang dari luar seperti apa tentang situasi COVID ya. Awasnya tadi untuk dikucilkan, diejek, pernah ada sih di RT tetangga di kampung sini, ada yang terpapar COVID, nah dia dites, tesnya rapit, hasilnya reaktif. Nah hasilnya reaktif itu udah menyebar di masyarakat, di tetangganya minimal. Udah gitu langsung menyebar semua jadi kepanikan. Sebenarnya itu tesnya belum keluar, tes swabnya hanya reaktif. Seperti itu kepanikannya. Entap akhirnya melaporkan status positifnya kepada RT dan puskesmas setempat setelah menutupi selama tiga hari. Ia sadar keterbukaan dalam mengakui positif COVID-19 penting, demi memudahkan tracing kepada pihak yang berkontak dengan dirinya dan keluarganya. Kekhawatiran entap tidak terjadi. Warga di lingkungan rumahnya memberikan dukungan selama masa pemulihan entap. Gimana Pak kabarnya atau gimana Bu kabarnya sehat nggak? Alhamdulillah sehat itu udah sangat-sangat luar biasa buat saya. Ini sangat dibutuhkan dalam artian kita kondisi sedang terpuruk gitu ya. Kita ingin ada yang sebagai teman kita, ada yang kalau misalnya orang menjauh kita, bagaimana kita mengungkapkan gitu kan, keinginan kita atau gimana gitu kan. Itu sih yang saya lebih rasakan gitu ya. Berdasarkan survei lapor COVID-19 dan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, ada sejumlah alasan penyebab stigma terkait COVID-19 terjadi di masyarakat. Kekurangan atau kesalahan informasi menjadi penyebab utama stigma COVID-19. Hasil survei pun menunjukkan stigma dapat terjadi akibat ketakutan kepada penyintas COVID-19. Jadi ini kita bisa lihat ya, bahwa sebetulnya masalah stigma ini mempengaruhi efektivitas testing. Karena orang kemudian lebih baik jangan sampai ketahuan saya positif, sehingga kemudian dia bisa saja menghindari tes. Karena yang ditakutkan bukan COVID-nya itu sendiri, tetapi yang lebih ditakutkan justru stigmanya. Begitu juga untuk soal tracing. Ini memang tantangan kita bersama nih. Meyakinkan orang untuk memenuhi protokol kesehatan saja tidak mudah ya. Apalagi meyakinkan bahwa mereka punya pikiran positif terhadap para penyintas COVID-19 ini. Apalagi ini berhadapan dengan penyintas yang sudah tidak membawa virus lagi, ya harusnya semakin baik. Kalau dilihat dari responnya itu, hanya 7% yang mengecilkan atau memberi stigma negatif, ya itu hasil surveinya BPS. Melawan stigma terhadap penyintas COVID-19 perlu gerakan bersama dari masyarakat. Selain menerapkan protokol kesehatan dalam beraktifitas, masyarakat pun harus dibekali pemahaman yang tepat tentang COVID-19. Bukan berarti dengan demikian si virus tiba-tiba menyebar ke udara dan membabibuta ke berbagai penjuru gitu. Terima kasih telah menonton!